Apel gelar Pasukan Operasi Mantap Berata Lodaya 2023-2024 di gelar Serentaksi Indonesia selasa pagi. Gelar apel Pasukan Operasi Mantap Berata Lodaya tersebut bertujuan untuk kesiapan pasukan pengamanan dalam rangka mengamankan pemilu 2024 yang akan segera dilaksanakan. Polri Smedang berkolaborasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Smedang melaksanakan gelar apel Pasukan Mantap Berata di halaman PPS atau Kantor Pusat Pemerintahan Smedang selasa pagi 17 Oktober 2023. Dalam apel gelar Pasukan kali ini diikuti oleh personil TNI, Polri, semua stakeholder pemerintahan. Personil gabungan tersebut diterjunkan demi menjaga keamanan pelaksanaan pemilu yang akan digelar tahun 2024 nanti. Kapolri Smedang AKBP Indra Setiawan yang bertindak sebagai instruktur upacara apel gelar Pasukan mengatakan pihaknya akan terus melakukan persiapan secara berkala hingga pada waktunya semua pasukan dalam keadaan siap. AKBP Indra Setiawan pun menyebutkan selain personil Polri, pihaknya terus berkoordinasi dan bekerja sama dengan semua unsur Forkopimda, baik TNI dan lainnya agar bisa bekerja sama dan selaras dalam menjaga keamanan di wilayah Kabupaten Smedang. Jadi pada hari ini tanggal 17 Oktober, kita melaksanakan apel gelar Pasukan Operasi Matam Kata di mana ini dilaksanakan secara cerentak di Indonesia. Dan hari ini kita melaksanakan di Kabupaten Smedang di mana untuk kegiatan ini merupakan pengecekan kesiapan baik itu personil maupun sarana-perasarana untuk kesiapan pengamanan kegiatan pemilu 2024 yang di mana sudah mulai tampaknya dari tahun 2023 ini. Dan ada pun untuk personil pengamanan dalam komunitas berumat ini, khususnya di wilayah Kabupaten Smedang, kita untuk fornya sendiri sekitar 631 personil yang kita lipatkan sebetulnya dibantu nanti dari TNI, dari Kodim, dari Batalion, kemudian dari pihak kota daerah dan juga dari intansi terkait lainnya serta potensi masyarakat yang ada. Total data yang kita terlindahkan dan ini pun dari beberapa intansi terkait tersebut sekitar 1.831 personil nanti yang akan terlibat ya di dalam mengamankan kemudian pemilu 2024 ini bisa berjalan dengan aman dan juga pancar. Tadi mungkin dalam waktu disebutkan bahwa ada beberapa kategori berkesan titik rawan dan pemilu. Alhamdulillah kalau Smedang sendiri memang sampai saat ini ya dikategorikan dalam daerah yang kurang rawan. Dan kita sendiri khususnya di wilayah Kabupaten Smedang yang dimaksud dengan agar rawan juga itu tentunya yang kemungkinan di sana ada potensi bahaya longsor. Nah dan ini pun untuk TPS ini dengan KPU masih dalam perencanaan untuk plottingnya persisnya lokasinya ada di mana. Namun itu yang nanti kita waspadai. Namun di secara umum untuk situasi Kabupaten Smedang sendiri Alhamdulillah kita dalam kategori aman yang kurang rawan. Sementara itu penjabat Bupati Smedang Herman Suyatman menambahkan kesiapan TNI Polri dalam menjaga keamanan wilayah perlu didukung oleh semua stakeholder keamanan pemerintahan. Dikatakan Herman Suyatman selain TNI, Polri, BPBD, Tagana, Dinas Perhubungan, Organisasi Kemasyarakatan pun menyatakan siap menjaga dan mensukseskan pemilu di Kabupaten Smedang. Pelancaran proses pengemanan pemilu 2024. Nah dari saat POPP terkait dengan ketuban umum kita sudah cek ya bahkan saya sendiri melakukan apel khusus hari kemarin siap dan juga pemadam kebakaran apabila didukungkan siap 1x4 jam. Dan juga untuk BPBD apabila ada bencana kami juga siap untuk menjaga itu. Rumah Sakit, Umum Daerah, kemudian semua puskesmas, 35 puskesmas siap apabila ada hal-hal yang memang perlu penanganan di bidang kesehatan betikan juga dengan kesbank ya terkait politik keamanan dalam negeri juga siap mengekup. Jadi semua jajaran Pemda, Kabupaten Smedang, baik KSKPD Kabupaten, Kecamatan, dan Desa tentunya siap bahu-membahu untuk mendukung pengemanan pemilu 2024 sehingga penyelengkarannya berlangsung lancar tanpa ekses. Insya Allah ini adalah pesta demokrasi terbesar dan selentak tentu kita bersiapkan dengan baik. Perkepindah, insya Allah, kompak, dan juga Perkepindah sudah kita pelabarkan barisan kompak sampai dengan tingkat desa, ada kepala desa, ada babi desa, ada babi desa, semua membahu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan netralitas ASN, saya kira itu sudah jelas, sudah tegas, harus kita jaga. Dan insya Allah, saya, Bu Serda, dan jajaran akan mengawal dan memastikan ASN Kabupaten Semedang netral dan menjamin pemilu 2024 jujur dan adil langsung membebas rahasia. Herman mengklaim untuk wilayah Semedang saat ini dinyatakan aman dan kondusif dan diharapkan setelah pemilu pun, kondisi tetap aman dan kondusif akan terus terjaga.